Oke selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Sur ya di sini yes ya jadi hari ini saya akan mereview sebuah Lombretta ya Lombretta V200 spesial yang yang kemarin itu adalah Lombretta V125 spesial jadi tampilannya memang tetap bodi sih nggak jauh-jauh beda banget ya antara yang 125 sama yang 200 terus apa keunggulan dari motor seharga 58 juta ini ya untuk harga 58 jutaan di untuk harga Denpasar ya untuk informasi aja yang harga yang V125 spesial itu ada di harga 50 juta sekian apa saja bedanya nah tetap stay tune DDK8000 sebelumnya jangan jangan lupa subscribe dulu oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton hai 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 Lombretta V200 spesial yes kalau kemarin itu udah sempat ngebahas yang versi 125 CC nya kalau yang ini adalah versi 200 CC nya ya secara tampilan memang belum begitu banyak banget yang berubah ya ntar kita lihat aja lebih detailnya seperti apa oke sip nah udah kelihatan semua kan oke yuk kita lihat dari bawah dulu seperti biasa lah ya Oke kita lihat dulu dari kaki-kaki ya itu kelihatan sekilas velaknya ya seperti itu terus cakram kalipernya selang rimnya udah mungkin aslinya kayak gitu ya kayak ada balutan kayak balutan kayak balutan anyeman gitu ya bukan kayak selang biasa terus bahannya dia menggunakan ukuran per 10 per 70 ring 12 kita lihat velaknya seperti apa detilnya ya yuk ternyata nggak jauh beda sama versi yang V125 spesial kemarin ya masih kayak gini ya sekilas lihat mirip-mirip ini kayak sprint lah ya sebeker juga masih ada dua kiri-kanan like motor Jepang ya kiri-kanan terus apa namanya dari sparkboard sparkboard nya masih terlihat agak kaku kotak-kotak kayak gini karena memang ciri khas lambreta dari zaman dulu kayaknya udah kayak gini ya oke sekarang kita lihat dari lampu kersennya sudah LED juga kayaknya nggak jauh beda banget ya sama versi apa namanya yang versi 125cc ya oke ini logonya dia ini logo dari lambretta nya oke untuk dari headlamp juga dia sudah menggunakan LED juga plus ada tulisan lambretta nya disini oke terus kita lihat spion sudah ada model krum tapi masih kelihatan klasik gitu ya terus dari gripnya ada selam bereta juga persis persis kayak yang versi 125 speedometer juga campuran antara digital dan analog analognya ada untuk speedometernya ya kita lihat sebentar lagi nih kayak apa isi dari speedometer yang versi digitalnya ya terus di handle kiri ada lampu untuk passing lampu dim ya terus ada lampu scene terus bel terus disini untuk setting disini si multi-information display nya dan ada starter tangan kunci penampangannya seperti ini V200 spesialnya plus seperti lightnya Vespa juga ada bagasi disini cara bukanya cuma begini sebentar oke seperti ini dalamannya memang nggak begitu banyak ya nggak begitu banyak bisa ngisi barang tapi barang-barang kecil sejenis handphone itu bisa lah ya terus disini ada semacam pengunci jadi kalau ini posisi nya ke unlock motor bisa hidup tapi kalau posisi nya ke lock motor nggak bisa hidup nanti kita coba ya persis seperti yang 125 yuk dari bawah aha juga sama kayak Vespa dia berundak ada tempat kaki disini lalu ada deck tengah kalian lihat sebelah sana ya deck tengahnya nggak begitu tinggi mungkin sekitar satu satu setengah sentian ya plus disana ada logo lambretta juga di sini ada tempat untuk menaruh barang oh dia otomatis ya tarik masuk masuk lagi first step belakang ada disini terus disini juga oh ini nggak bolong ya kalau yang kemarin 125 ini kayaknya bolong nih kayaknya bodi belakang campuran antara plastik dan nah ini plastik nih yang tengah baru besi ya beda sama Vespa kalau Vespa kan besi semua ya terus dari sisi CVT nya juga box CVT yang kelihatan ada ukiran lambretta disini shock backer belakang sama juga seperti depan menggunakan double shock kiri dan kanan ini sisi kiri-kiri nya ya tidak ada penyetelan tapi penyetelannya model kayak gini kayak motor bebek zaman dulu ya terus ada cakram nya juga terus ban belakang menggunakan ukuran mana dia 120 per 70 ring 12 oke sebelumnya kita lihat ke atas dulu joknya seperti ini tampilannya ini juga disana tempat baut mungkin ada untuk naruh aksesoris disini kali ya biar jadi apa mungkin naruh apa disini lampu belakang ini adalah bagian terkeren dari si lambretta ini menurut saya ini lampu stop lampnya ada disini ada tulisan lambretta nya terus disini ada lampu sen nya kiri kanan sporty abis lampu belakangnya sparkboard juga ini kalau lihat dari samping sih jelek banget ya karena panjang banget coba dilihat tuh mungkin lebih bagus kalau itu dipotong ya kayak ya lebih keren lebih sporty gitu jadinya ini saya bilang tadi sisi sebelah kanan stockbackernya ya jadi stockbacker ganda juga terus untuk baut velg belakang ini banyak banget 1 2 mungkin ada 5 ya mirip kayak velg mobil banyak banget ada bautnya kenal pot simple seperti ini kenal potnya ada krum-kruman nya disini terus ya kipasnya seperti itulah fan nya ya oke kita coba lihat bawahnya oh ini joknya pun ada terus lambretta nya juga semua di branding lambretta semuanya ya kita lihat apakah sama kayak 125 ya sama ya ada tulisan lambretta disini plus tempat bensin nya seperti ini ya udah kayak motor sport aja keren ya tempat bensin ya oke sip demikianlah video lambretta V200 spesial nemu gak bedanya apa nah gak nemu kalau gak nemu memang gak ada bedanya ya selain memang mesinnya yang lebih besar ya jadi 200 cc selain itu saya rasa hampir semuanya sama hampir semuanya sama dari lambretta V200 ini ya oke saya rasa demikian saja dulu video singkat mengenai lambretta V200 spesial semoga video ini berguna jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya dekat 8000 kita ketemu lagi di video sebelum datang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati